Intro Shalom, selamat pagi kaum milenial. Terima kasih karena engkau tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan pagi-pagi benar sebelum kita beraktifitas. Pagi ini 8 Desember, saya ingin membawa perhatian kita kepada kisah selanjutnya dari kehidupan Daud. Dengan judul, di pinggir kota yang berkorbar. Di pinggir kota yang berkorbar macam apa? Ayat inti dalam 1 Samuel 27 ayat 1, 1 Samuel 27 ayat 1, di sana diceritakan begini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Ayat ini menceritakan oleh karena setelah begitu lama Daud lari dari gua ke gua lainnya, bersembunyi dari kejaran Saul. Dan walaupun Daud pergi lari ke sana kemari, Tuhan selalu memberkati kehidupan Daud. Tetapi Daud merasa lelah, capek, kehidupannya lari berlindung sana ke sini. Sehingga 1 Samuel 27 ayat 1 ini terpikir oleh Daud, berpikir positifnya Daud, bagaimana kalau dia berlindung, bergabung dengan bangsa Filistin. Dan memang tepat, keputusan, insting daripada Daud, dia diterima oleh Raja Akis. Yang dahulu Raja Akis mengusirnya, tetapi sekarang menerimanya, dan bahkan Raja Akis memberikan satu kota yang bernama Siklak, untuk Daud dan pengikutnya tinggal di sana. Agar mereka dan kenyataan, mereka hidup dengan tenang di sana. Dari persembunyian, kejar-kejaran Raja Saul. Selama Daud tinggal di Siklak ini, ia dan pengikutnya seringkali menyerang akan kota-kota Gesur, Girsih, dan Amalek. Mengapa mereka menyerang ke tempat-tempat ini? Karena ada sesuatu yang harus mereka bayar. Kepada Raja Akis. Dan penyerangan ini, membuat mereka harus merampas dari sana, harta dan ternak mereka, dan pergi membawa kepada Raja Akis. Seakan-akan itu adalah jarahan dari suku-suku Israel. Selama satu tahun, empat bulan, Daud lihai, licik dalam kehidupan berbohong. Berbohong. Dengan persengkokulannya, dengan sahabat-sahabatnya, terhadap Raja Akis. Terhadap Allah sendiri. Segenap, kegiatan-kegiatan daripada Daud ini, membuat mereka berpikir bahwa itu benar. Tapi, satu hari, tibalah satu hari, dimana ketika mereka pulang dari penyerangan terhadap bangsa Filistin, dari kejauhan mereka lihat, Siklak, tempat keluarga, tempat mereka, sudah terbakar, diserang oleh keturunan atau bangsa Amalek. Di saat inilah, mereka semua jatuh tersungkur, jatuh ke tanah, dan meratap. Mereka tahu bahwa inilah sebuah konsekuensi, dari kebohongan bersama mereka selama ini. Dan di saat seperti itu, mata mereka kembali, hanya memandang kepada Tuhan. Sudara-sudaraku, sahabat-sahabatku orang-orang muda, dengan kemarahan pengikut daripada Daud, berusaha mengambil batu, dan mau merajam, namun membunuh hati akan Daud. Tetapi, satu hal yang tidak terkira, mereka dapati, Daud berhenti untuk bersandar pada insting positifnya. Ia tidak lagi berusaha untuk berbohong, dan memanipulasi teman-temannya. Alkitab kembali mencatat, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, kepada Allah-Nya, dan seringkali, pelajaran pagi ini, seringkali, siklak-siklak itu, siklak sona nyaman itu, ada dalam kehidupan saya dan Anda. seringkali kita terlalu puas hidup dalam berkompromi dengan dunia, berkompromi dengan kejahatan, berkompromi dengan pekerjaan, berkompromi dengan hal-hal yang lain, melupakan tanggung jawab untuk belajar dan mengikut keinginan Tuhan. Terkadang, dalam saat atau di saat seperti ini, Tuhan mengizinkan dan membakar siklak-siklak kita itu, agar kita mulai memandang kepadanya. Sudahkah, siklak Anda terbakar? Kalau sudah, saya kembali mengajak, mari kita tegukan pandangan dan iman kita, seperti Daud, kembali memandang kepada Allah. Tuhan Yesus memberkatimu hari ini. Mari kita berkembali. Ya Bapak di sorga, terima kasih pelajaran daripada Daud. Ada waktu dia boleh lari dari pandangan Tuhan. Dia memilih siklak untuk berlindung. Tetapi, terima kasih karena Daud sadar dan kembali. Biarlah ini jadi pelajaran bagi kami. Untuk kami melepas, akan siklak, zona nyaman, kompromi dengan dunia, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. dan diberkatilah semua kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.